ya kita mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua saudara-saudara kita ketemu lagi dalam perkulian di semester kenap tahun 2020-2021 ya kali ini kita akan melanjutkan perkulian kita dan mata kuliah yang akan kita kaji dalam semester ini adalah manajemen perkantoran gitu ya, manajemen perkantoran ya kemudian untuk tata caranya seperti apa inilah aturan perkuliahan yang akan kita laksanakan yang pertama adalah perkulian semester kenap ini dilaksanakan full secara daring atau dalam jaringan atau online ya kemudian dosen pengampu mata kuliah saya sendiri jadwal kuliahnya hari selasa jam 18.30 sampai 21.10 media pembelajarannya adalah menggunakan learning management system my CIC kemudian juga bisa saja atau bisa jadi menggunakan zoom meeting atau video rekaman dan week nah daftar hadir materi tugas menggunakan mekanisme learning management my CIC tersebut ya dan perkuliahan sesuai aturan melalui video selama 60 menit dilanjutkan dengan diskusi dan tugas dengan learning management system CIC dan WA Group kemudian mengenai bobot penilaian akhir yaitu ujian tengah semester 25% ujian akhir semester 25% tugas 30% dan partisipasi 20% nah kemudian nilai yang perlu dilihat disini adalah tentang konversi nilai absolut nilai huruf dan nilai angkanya sebagai berikut nah kita kenal sekarang adanya penilaian dengan model nilai A dan nilai A kemudian B plus B C plus C D plus D dan E nah seperti ini ya konversi ke hurufnya dari huruf ke angkanya seperti ini A4 B plus 3,5 nah ini untuk supaya bisa lebih menguntungkan tentu saja bagi Anda selanjutnya bagian bahan yang akan kita kaji nanti adalah pada pertemuan pertama kita akan membahas pengertian tentang manajemen dan manajemen kantor kemudian yang kedua ruang lingkup peranan manajemen perkantoran yang ketiga fungsi-fungsi manajemen perkantoran peran dan fungsi perkantoran 5 organisasi kantor 6 tata ruang kantor 7 kepemimpinan kantor dan selaitu UTS kemudian pertemuan 9 sistem dan prosedur kearsipan yang ke 10 adalah prosedur pengurusan surat yang ke 11 penentuan tata lahan 12 ruang lingkup penetapan kantor pertemuan 13 praktek pembuatan sistem dan prosedur yang ke 14 adalah pengertian fungsi teknologi informasi dan ke 15 praktek pembuatan sistem informasi kantor nah yang ke 16 UAS jadi ada 16 temu ini yang akan kita selesaikan pada semester ini nah ini adalah daftar buku yang akan kita pakai sebenarnya daftar buku ini kita selalu di update ini model-model lama tahun 2004 paling barunya kita akan update dengan pengetahuan-pengetahuan terbaru nah saya akan share yang materi langsung kita di pertemuan ini pengantar manajemen perkantoran ya untuk pertemuan pertama nah pertemuan satu kita akan bahas tentang manajemen saya rasa kita semua sudah pernah dan sudah belajar tentang apa itu manajemen tapi paling tidak sih disini kita update lagi maksudnya supaya kita sama sepengertian tentang kata manajemen jadi kata manajemen ini berasal dari bahasa Perancis kuno manajemen yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur ini kalau dari sisi bahasa Perancis ya sisi yang lain adalah dalam bahasa Inggris two minutes nah kemudian manajemen adalah sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan sumber daya yang dimiliki organisasi nah tentu saja hal ini yang kemudian banyak dipakai gitu ya bekerja secara bersama-sama dengan orang-orang dan dan sumber daya yang dimiliki organisasi artinya disini sudah ada organisasi ada sumber daya ada orang-orang dan bekerja sama itulah manajemen ya manajemen adalah skill atau kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar mau melakukan sesuatu untuk kita jadi manajemen memiliki kaitan yang sangat erat dengan leader atau pemimpin jadi artinya nanti dalam manajemen itu pasti karena mempengaruhi orang lain ada yang mempengaruhi ada yang dipengaruhi tentu saja pengaruh timbal baliknya ya itu bukan hanya sekedar kalau mempengaruhi kemudian yang dipengaruhi itu melaksanakan apa yang diperintahkan nah mereka mendapatkan apa ada timbal balik tentu saja menurut James Ives Toner mengemukakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan saya rasa ini merupakan definisi standar yang banyak dipakai oleh banyak organisasi banyak manajemen dan kita semua ya memang prosesnya di dalamnya adalah seperti itu ya secara normal ya perencanaan pengorganisasian penggunaan sumber daya atau updating kemudian juga sampai ke nanti controlling tentu saja dapat kesimpulkan bahwa manajemen adalah seni dalam mengatur sistem baik orang dan perangkat lain agar dapat berjalan dengan pekerja sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang terdiri dari berbagai aktivitas boleh dikatakan manajemen ini merupakan suatu seni seni karena yang dilakukan untuk menghadapi orang mengelola orang karena ini hubungannya dengan orang itu tidak bisa dipakai oleh orang lain untuk orang lain langsung ditiru begitu saja belum tentu bisa diterapkan secara baik oleh ini harus disesuaikan ya disesuaikan tergantung dari apa yang ada di sekitar kita siapa yang memimpin dan siapa yang dipimpin ini mesti yang memimpin itu tahu siapa ini anak buah saya saya harus memberikan perintah dengan cara apa nah ilmu manajemen ini mengalami perkembangan pemikiran manajemen berevolusi sejak manusia ada artinya awalnya sudah ada pastinya ilmu manajemen ini hanya saja kemudian berevolusi praktik praktik managerial terhadap efisiensi dan efektivitas kerjasama organisasional telah ada jauh sebelum revolusi industri pada abad ke-19 ya maksudnya dari logika kita ya orang-orang dahulu juga sudah mengenal sebenarnya manajemen hanya kemudian pada saat itu belum ada orang yang mencoba untuk menulisnya begitu ya nah ini perbandingan manajemen masa dahulu dan sekarang gitu ya perbedaannya secara keilmuan dulu sistem pencatatan informasi yang diperoleh ini secara manual sekarang sistem pencatatan informasi yang telah dilakukan berlangsung sistematis dan terkomputerisasi ya itu telah berlangsung secara sistematis dan terkomputerisasi kemudian dulu pengambilan keputusan organisasi bertumpu pada satu orang keputusannya akhirnya lambat kalau sekarang pimpinan dapat melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan kemudian dulu keputusan bersifat memaksa dan tidak aspiratif dalam mendengar keluhan karyawan sedangkan sekarang berusaha keras untuk menghargai karyawan ada fasilitas upah jaminan kesehatan dan sebagainya kemudian dulu kaderisasi berdasarkan orang terdekat sekarang kaderisasi lebih terbuka ini beberapa kajian tentang perbedaan manajemen zaman dulu dan sekarang selanjutnya tentang filosofi pandangan tentang manajemen dan administrasi administrasi dan manajemen yang dikembangkan secara ilmiah oleh F.W. Taylor dan Henry Fayol memiliki dampak yang berlarut-larut hingga saat ini F.W. Taylor Frederick Winslow Taylor ini kan seorang ahli sebenarnya ilmu ekonomi modern begitu ya tapi dia juga bergelut dalam bidang manajemen karena sangat mereka itu antara ekonomi dan manajemen itu saling beririsan sangat besar administrasi berasal dari bahasa latin administrate kemudian membentuk kata benda administrasiu membantu yang artinya membantu atau memberi bantuan istilah ini memiliki dua arti membantu menolong atau melayani yang kedua mengelola menjalankan atau mengukur ini administrasi administrasi dalam arti luas hakikat dan arti administrasi sesungguhnya sangat luas seperti yang dikembangkan oleh pelopor teori administrasi seperti Henry Fayol administrasi adalah keseluruhan proses laksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya yang dikutip oleh Sondang Sondang Pangaribuan nah ini arti luas dalam administrasi kadang memang antara administrasi dan manajemen ini ada yang mengartikan sama tetapi ada juga yang mendefinisikan bahwa administrasi itu terpisah dari manajemen kemudian kesamaan konsep administrasi dan manajemen kalau kesamaannya adalah yang pertama memiliki sifat ilmu dan seni artinya administrasi itu sebenarnya juga tidak ada suatu hal yang baku kalau mau dibuat standartisasi ya boleh-boleh saja hanya saja itu buatan seseorang yang boleh dirubah oleh orang lain tapi intinya itu adalah seni juga makanya disebut sifat sifatnya ilmu dan seni kemudian sifatnya dinamik berkembang dengan kehidupan manusia sama-sama di administrasi dan manajemen itu berkembang dengan kehidupan manusia dulu absen kehadiran itu orang harus datang kemudian mengisi tanda tangan begitu ya tapi sekarang kehadiran bisa di mana-mana ya artinya karena kehadiran seseorang dalam pekerja barangkali tidak harus ada di suatu tempat kerja tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaan kemudian sifat normatif didasarkan pada prosedur etika kerjasama organisasi mencapai tujuan sifat normatif itu artinya sifatnya itu normal artinya dalam sifat ini ada prosedurnya ada etikanya ada kerjasama organisasi untuk mencapai tujuan itu itu normal hal yang wajar hal yang biasa begitu ya bukan kemudian yang diluar hal yang tidak wajar artinya normatif itu kesamaan sifatnya kesamaan prinsipnya administrasi dan manajemen ini sama-sama untuk mencapai efisiensi dan efektivitas nanti mungkin ada yang bisa menjelaskan efisiensi dan efektivitas dalam bahasa Indonesia baku kalau ini kan bahasa Indonesia serapannya efisiensi dan efektivitas dalam bahasa Indonesia baku efisiensi itu disebut sebagai sangkil sedangkan efektivitas itu manggus jadi sangkil dan manggus kesangkilan kemangkusan begitu ya mungkin kita tidak terlalu mengerti tidak terlalu memahami ternyata efisiensi dan efektivitas itu mempunyai bahasa baku yang kita lebih tidak jelas tidak tahu tapi itulah bahasa bakunya yang ketiga kesamaan karakteristik kesamaan karakteristiknya menyangkut adanya sekelompok orang administrasi menyangkut sekelompok orang manajemen pun seperti itu kemudian juga kerjasama dan pembagian kerja artinya memang administrasi dan manajemen itu sama-sama bicara tentang kerjasama dan pembagian kerja juga berurusan dengan organisasi dan tujuan artinya kelompok orang kerjasama pembagian kerja organisasi tujuan itulah memang karakteristik dari administrasi dan manajemen yang keempat adalah kesamaan sarana 6M1i kesamaan sarana sarana ini ada main machine material method kemudian apa lagi itu main machine material method money kemudian ini 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 coba dicari saya sendiri juga bisa ini itu menyakut masalah inspirasi bisa menyakut masalah investasi kesamaan sarana kemudian kesamaan fungsi fungsinya itu sama juga jadi menyakut masalah planning di administrasi ada administra ada rencana administrasi ada pengorganisasian administrasi dan seterusnya planning organizing actuating controlling selanjutnya tentang sumber-sumber management sumber-sumber management ini adalah tentang yang pertama bisa manusia atau tenaga kerja manpower kemudian juga bisa uang atau biasa biaya atau money yang ketiga bahan-bahan atau material atau materi yang keempat mesin dan peralatan machine and equipment dan kelima tata kerja metode dan enam pasar ya itu ya main money material mesin metode market ini tadi yang enam M-nya ya ya kemudian pengertian kantor kantor berasal dari kata Belanda kantor dipadankan dengan kata ofis ini menurut Razuddi tahun 76 pengertian kantor adalah ruang atau kamar kerja kemudian markas atau ruang tempat seorang pengusaha beserta staffnya menjalankan aktivitas dan juga biru tempat kedudukan pimpinan suatu organisasi ini pengertian kantor ya bahasa Belanda itu kantor ya sebenarnya memang tidak kenal kantor itu karena bahasa Belanda begitu ya tapi dalam bahasa Inggrisnya adalah office kalau kemudian di Gali menurut Kairul Umam 2014 kantor ini adalah tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan pencatatan pengolahan penyimpanan dan pendistribusian data atau informasi nah ini sudah menyangkut masalah fungsi-fungsi dari kantor yang disampaikan oleh Kairul Umam itu memang fungsi kantor seperti ini disitu sebagai pusat penyelenggaraan kegiatan mengumpulkan data mencatat data mengolah data menyimpan data dan mendistribusikan data atau informasi nah ini mungkin bahasan yang menggunakan skema ya ruang tempat plus alat plus manusia plus kegiatan itulah kantor jadi ada ruangnya ada alatnya ada manusia ada kegiatan ada kantor kantor pola lama dengan kantor modern sekarang apa bedanya apakah ada perbedaan antara kantor lama dengan modern mungkin kantor lama mengenai ruangan itu memakan ruangan yang sangat besar iya kan coba lihat kantor-kantor kantor-kantor yang dipakai yang masih ada untuk pemerintahan tetapi kantor-kantor untuk organisasi bisnis saat sekarang sudah mulai menyempit karena tidak perlu banyak alat yang digunakan di sana kita lihat ini adalah satu contoh kantor di suatu kelurahan terdentu ini sebenarnya adalah merupakan kantor kelurahan yang sudah sudah lebih baik begitu ya kalau sebelum ini tentu saja Anda mengalami atau melihat atau ya ketika datang di suatu kelurahan banyak berisi tumpukan-tumpukan arsip kertas-kertas dan sebagainya yang tidak beraturan seperti kantor saya nah tetapi ini sudah lebih baik meskipun di sana masih terlihat adanya mesin ketik manual selanjutnya bagaimana dengan perbedaannya kantor yang ini tempat-tempat pelayanan umum sama yang ini tadi juga tempat pelayanan umum di sini tempat pelayanan umum perbankan ini sama-sama bank tempat pelayanan umumnya seperti ini kita lihat lebih kelihatan modern lebih kelihatan rapi bersih kemudian ini kantor modern kantor modern layoutnya itu kita lihat bersih mungkin juga yang jelas ada pengaturan masalah sirkulasi udara yang lebih baik terang kemudian enak di kantor seperti ini ini juga model kantor yang lain seperti ini ini menyangkut masalah tempat saya rasa begitu ya ya oke kita lanjutkan bahwa kemudian bagaimana fungsi kantor itu kantor di sini adalah tempat untuk menerima informasi merekam informasi mengatur informasi jelas kalau menerima informasi 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 dari mana kan informasi itu bisa dari sumbernya bisa dari luar bisa juga dari intern sendiri ya bentuknya bisa surat bisa telepon pesan faktur laporan kegiatan dan seterusnya kemudian merekam kantor berfungsi untuk merekam ya itu informasi informasi tadi disimpan sebagai untuk alat bukti hukum untuk kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan fungsi kontrol juga kemudian mengatur informasi mengatur berbagai bentuk informasi dengan sistematis agar informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dengan maksimal jadi artinya aktivitas kantor administratif dilakukan karena untuk kebutuhan yang akan datang untuk kebutuhan jangka menengah itu sangat penting dan itu merupakan data yang mesti harus diolah harus dipakai untuk proses pengambilan keputusan selanjutnya selain itu adalah memberi informasi kantor ini berfungsi memberi informasi kepada pihak yang dibutuhkan yaitu tadi informasi yang ada itu untuk siapa yang pertama memang bisa untuk internal yang jelas internal dulu artinya memang kalau kantor itu perusahaan secara internal data-data tentang penjualan data-data tentang karyawan tentang pacak dan seterusnya itu sebagai bahan untuk evaluasi dan seterusnya untuk laporan atau laporan itu sendiri yang dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan pemberi informasi siapa yang butuh bisa pimpinan tapi juga bisa untuk pihak luar dikti ada LLDT ada kampus perguruan tinggi ada sekolah ada Kemendikbud sekolah-sekolah itu perguruan tinggi melakukan proses pendidikan dilaporkan ke DLDT dan Kemendikbud melindungi aset atau harta ini yang penting juga maksudnya kantor itu berfungsi untuk melindungi aset yaitu dengan menyimpan semua isi informasi dari data sehingga tidak jatuh pada pihak yang tidak bertanggung jawab jadi misalkan yang sederhana saja ketika suatu perusahaan mempunyai mobil secara administratif mobil itu ada STNK ada BPKB begitu ya bukti kepemilikannya kemudian kalau ini harta kantor kan mesti diadministratif diadministrasikan ada yang bertanggung jawab ada yang menyimpan tapi kalau kemudian tidak ada yang melakukan seperti itu suatu saat mau perpanjangan mau pacak susah mencarinya nah kadang itulah yang dibutuhkan suatu kantor ya melindungi aset ya ini kemudian bagaimana dengan model administrasi perkantoran ya pengertiannya administrasi perkantoran itu seperti apa administrasi perkantoran dalam kepustakaan luar negeri disebut office management atau management kantor nah management kantor itu menurut beberapa ahli yang pertama adalah William Spriegel dan Ernest Davis management kantor adalah pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan seperti transportasi manufacturing pergudangan dan penjualan sedangkan yang kedua Josh R. Terry management kantor ini adalah perencanaan pengorganisasian pengkoordinasian dan pengawasan pekerjaan kantor dan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kita lanjut ke yang ketiga Arthur Greger management kantor ini adalah fungsi dari tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan perekaman dari suatu organisasi sedangkan yang keempat William Lifewell dan Edwin Robinson menyebutkan bahwa manajemen kantor merupakan fungsi yang merupakan cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan kantor secara efisien kapanpun dan dimanapun pekerjaan itu dilakukan selanjutnya dalam hal administrasi kantor itu memiliki unsur-unsur yang tentu saja semuanya sudah kita kenal ada pengorganisasian ada manajemen ada tata hubungan ada kepegawaian keuangan perbekalan tata usaha perwakilan atau humas ini dalam hal administrasi kantor jadi manajemen ada di dalamnya pengorganisasian tata hubungan mungkin ini yang dimaksud dengan manajemen ini suatu pengelolaan yang dimaksudnya fungsi-fungsi manajemen bisa jadi karena sebenarnya pengorganisasian ini bagian dari manajemen manajemen mungkin ini bisa di lebih diperkecil menjadi tata pengelolaan begitu kalau saya kemudian kita tadi sudah melihat contoh tentang bagaimana gambar kantor modern nah ciri-ciri dari kantor yang dikatakan modern itu dilihat dari segi sarana-prasarana yang digunakan diantaranya disini adalah mempunyai bangunan dan tata ruang yang baik serta modern seluruh sistem administrasinya dibangun berbasis teknologi informasi atau IT sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efisien aman dan akurat kemudian perlengkapan kantor sesuai dengan keperluan terkini misalkan penggunaan komputer programasi komputer dan seterusnya beberapa prinsip manajemen kantor yang nomor satu pertama adalah manajer kantor harus membuat rencana mengorganisasikan mengawasi dan memimpin ini pekerjaan manajer rencana organisasi awasi memimpin kemudian yang kedua tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah yang ketiga mesin dan pelengkapan yang otomatis digunakan secara ekonomis tata ruang kantor harus direncanakan dengan ilmiah kenapa begitu harus ilmiah ya perencanaan secara ilmiah itu ya dilihat kalau kantor itu sudah mampu misalkan seluruh aktivitasnya menggunakan AC ya didesain menggunakan AC tetapi ternyata itu memberatkan bagaimana desain kantor yang tanpa AC dan seterusnya seperti itu ya oke kemudian yang keempat sistem dan prosedur kantor harus terus menerus diupayakan agar menjadi lebih efisien nah ini prosedur dan prosedur itu suatu hal yang dinamis bukan suatu hal yang mati artinya berkembang atau tidak berkembang begitu ya prosedur itu harus selalu diperbaiki itu ya kemudian yang kelima mengembangkan kemampuan pegawai artinya memang pegawai itu ya jangan bisanya hanya itu-itu saja dikembangkan supaya mereka juga lebih berkembang yang keenam standar kualitas pekerjaan kantor dikembangkan kemudian kesadaran kerja baik di tingkat manager maupun karyawan juga diperbaiki standar kualitas pekerjaan kantor mungkin awalnya suatu kantor dengan standar kualitas yang apa adanya begitu ya yang penting jalan dulu ada proses pencatatan ada proses perekaman penyajian informasi dan seterusnya itu sederhana tapi lama-kelamaan sedikit demi sedikit harus ada upaya pengembangan kemudian juga kesadaran kerja seseorang bekerja di suatu kantor menyadari tentang pekerjaannya menyadari tentang bahwa kehadirannya dalam pekerjaan itu dipentingkan diperlukan sehingga dia harus faham kontribusinya seperti apa nah oke akhirnya ada kesimpulan yang perlu disampaikan disini bahwa kantor itu memiliki kegiatan pengumpulan pencatatan pengelolaan dan pendistribusian data dan informasi organisasi kemudian manajemen perkantoran suatu fungsi cabang dari seni dan ilmu manajemen yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran oke ya ini kesimpulan yang bisa kita tarik ya kita bahas dua hal tentang manajemen dan manajemen perkantoran ini sebagai pengantar dari perkulian kita hari ini ya terima kasih ini sumbernya yang bisa kalian lihat lebih lanjut nah tugasnya jangan lupa yang pertama carilah tiga jurnal penelitian tentang manajemen kantor kemudian upload ke tugas di LAMS masing-masing yang jelas begini ya untuk tugas ini anda cari tiga judul ya tiga judul penelitian yang berhubungan dengan manajemen kantor atau manajemen perkantoran ya misalkan pengaruh efisiensi IT terhadap produktivitas dan seterusnya ya intinya sih tentang penelitian tentang itu dari tiga kemudian menurut anda yang terbaik mana itu nanti yang anda upload hanya saja dalam meng-upload tiga judul itu harus ikut jadi pertama anda buat dalam satu halaman tiga judul apa saja kemudian dari tiga judul itu anda pilih yang dilampirkan apa buat dalam bentuk pdf jadikan satu upload jadi yang anda upload satu judul terbaik menurut anda begitu ya saya rasa begitu sudah jelas saya rasa dan terima kasih atas perhatianya sehat selalu sukses selalu ini pertemuan pertama kita manajemen perkantoran besok kita ketemu lagi dalam mata kuliah yang lain terima kasih selamat mengerjakan tugas semuanya semuanya lancar semuanya sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera buat kita semuanya selamat mengerikan